Pemirsa masih di The Candidate, Sultan pada saat konvensi Dewan Integritas Bangsa di Yogyakarta, Anda tidak hadir, padahal Anda sudah menyanggupi sebagai peserta, kenapa Sultan? Ya betul, tapi bagaimana saya pemerintah daerah ini kan harus membuat struktur organisasi baru, yang harus tanggal 15 lusa ini kan harus saya deklar dengan melantik pejabat-pejabat baru, berarti apa? Saya menyelenggarakan fit proper kepada calon kepala dinas, kepala badan, kepala biru, itu saya fit proper sendiri, saya dialuh sama mereka, nah itu jatuh pada tanggal 10 Berarti kan saya mendulukan pekerjaan saya sebagai gubernur dong, nanti kalau saya ikut di IB, nanti saya dikatakan saya meninggalkan pekerjaan sebagai gubernur, salah lagi Berarti karena itu saya tidak datang di IB, dikatakan saya salah lagi, saya kan harus menentukan periwitas, ya berarti saya mengalahkan kepentingan saya sendiri, demi kepentingan pemerintah daerah Kalau kepentingan saya sendiri, saya ke DIB dong Oke menurut Sultan tapi itu penting, DIB, konvensi di DIB, roadshow melalui DIB Saya kira, penting atau tidak penting, saya kira bagi saya, terserah bapak-bapak yang ada di DIB ya, tapi bagi saya, saya hadir ke DIB kan kepentingan saya pribadi Tapi kalau saya melakukan pekerjaan sebagai gubernur, melakukan fit proper, karena akan saya lantik, berarti saya mendulukan kepentingan pemerintah dan masyarakat Ya kan itu, ya hadulukan Sultan katanya ada keluarga yang juga tidak terlalu mendukung Anda mencalokan diri sebagai Presiden 2009, ini sejauh mana kebenaran berita tersebut? Sekarang yang namanya keluarga itu dari HB1 sampai HB9 itu siapa saja, saya kan gak ngerti Ya kan, nah sedangkan pemahaman saya yang maksud saya keluarga itu istri, anak saya, atau om saya, tante saya, adik, kakak saya, nah kalau itu no problem Karena selama sebelum saya untuk mendeklarasikan 28, mereka sudah tahu semua Oke baik, tidak ada masalah Dari keturunan yang ke-7, ke-3, ke-2 kan saya gak ngerti Sudah tidak bisa dikontrol Tapi ini kembali soal pencalonan Anda sebagai Presiden Nah ini kan PDIP naksir Anda untuk dilamar sebagai ya mendampingi Ibu Mega lah Kalau dilamar sebagai cawapres, apa reaksi Sultan nantinya? Loh, deklarasi saya ini kan calon Presiden Berarti tidak? Tidak Itu ada Oke, calon Presiden Presiden, hanya RI1, RI2 tidak? Tidak Oke baik Saya mendeklarasikan atau tidak ada Oke baik Jadi RI1 atau tidak sama sekali untuk Sultan Hamungkubwono ke-10 Ya Sultan, terima kasih telah bergabung dalam The Candidate Selamat malam Oke, terima kasih Terima kasih juga kepada para panelist Dan pemirsa demikianlah The Candidate untuk malam hari ini Jangan lupa kami selalu nantikan kritik dan juga saran Anda Di email thecandidate at metrotvnews.com Terima kasih atas perhatian Anda Saya P.V. Leda Yahya, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih atas perhatian Anda